selamat menikmati benih anting putri pohon ini berusia sekitar 2 tahun setengah nih sahabat dan membuat liukan seperti ini kita proses bertahap dari waktu ke waktu dan dimana sekarang berada di waktu yang tepat untuk melakukan pemotongan pada pohon tersebut karena sudah sesuai dengan target yang kita inginkan pemotongan ini bertujuan menegaskan garis gerak dasar dan membuat variatif pada garis irama pohon yang mana pohon ini dari pangkal sudah meliuk ekstrim dan sudah sepantasnya ke atas pun mengikuti irama gerak tersebut atau membuat variasi dari gerakan liukan ekstrim tersebut pemotongan yang pertama adalah pemotongan batang atas agar bertujuan lebih variatif dalam garis irama pohon tersebut dan pemotongan yang kedua kita lakukan pada batang bawah ini bertujuan agar memperjelas garis irama pada pohon tersebut PR selanjutnya adalah membuat sabang dan terusan mahkota dimana kita akan membutuhkan waktu 4 sampai 6 bulan untuk pencapaian keproporsionalannya oke ya sahabat sudah nampak jelas ya bahan bonsai kita rumusnya adalah ketika kita mau membuat bonsai tentukan dulu ukurannya mau besar sedang atau kecil dari ukuran tersebut kita dapat menentukan jarak antara liukan perliukan agar nantinya bonsai kita nampak indah dan jelas dalam konsepnya nih sahabat sangat penting sekali untuk menentukan ukuran pohon nanting putri ini adalah salah satu pohon yang sangat recommended untuk dijadikan bonsai karena dari cepatnya kampium dan rapatnya perantingan jadi sangat cocok untuk bahan bonsai ini sahabat oke terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Skoro Bonsai agar selalu berkembang dan selalu memberikan informasi, inovasi, dan inspirasi bagi para sahabat-sahabat bonsai dimanapun kalian berada salam bonsai Indonesia proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil selamat menikmati 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 selamat menikmati